Intro Mari kita masuk sekarang kepada goal setting Goal setting dalam menetapkan target selling yang kita berikan kepada bawahan Saya percaya banyak dari kita sudah mengetahui prinsip dasar ini Yang sering dikenal dengan istilah smart approach S spesifik dimana target yang kita berikan kepada bawahan kita harus sangat jelas dan sangat detail Tipe produknya apa yang kita mau mereka jual Segmen market mana yang harus mereka masuk Wilayah area mana yang harus mereka tempur Berikutnya harus M measurable bisa diukur Ukuran dalam hal ini di bank sering dipakai baik dalam jumlah number of account Atau jumlah nasabah jumlah produk yang dijual Atau nilai rupiah yang harus mereka capai Yang ketiga adalah A Achievable atau agreed to Bahwa seluruh target yang kita berikan kepada mereka harus disetujui Oleh atasan dan bawahan Saya tahu banyak perusahaan menggunakan top down approach Target diberikan dipaksa di bawah harus dicapai Pertanyaannya apakah mereka setuju Tentu dengan ada alasan atau dengan suatu justifikasi yang baik Yang kedua apakah mereka mempunyai skill dan senjata yang cukup untuk berperang Jadi semuanya harus dibahas dan kita harus mempunyai standar seorang marketing officer Junior, middle, senior Berapa target mereka? Apa yang kita harapkan dari mereka? Yang keempat daripada smart ini adalah R Realistic dan resources mereka harus cukup Jadi target yang kita berikan kepada seorang account officer atau marketing officer Harus sesuai dengan kemampuan mereka Kalau mereka hanya mampu lari dengan kecepatan Katakanlah 10 km per jam Kalau kita berikan target 30, 40, 50 km per jam Tentunya mereka akan stres Dan kita juga akan stres karena mereka tidak mampu Kesalahan kita karena kita tidak menganalisa berapa kemampuan kecepatan dia lari Oh mungkin bank kita mau seorang account officer yang harus atau bisa mencapai 30 km per jam Misalnya harus booking minimum 5 miliar per bulan Lah kalau memang kemampuan dia hanya 1 miliar per bulan Tidak mungkin hal itu akan dicapai Jadi dalam hal ini kalau kita memaksakan hal itu terhadap seseorang Artinya pertama orang itu tidak mempunyai kemampuan Kedua mungkin orang itu berada di gerbong yang salah Mungkin harusnya dia bukan berada di bagian ini Di bagian segmen lain yang target salesnya mungkin lebih rendah Dan yang terakhir adalah T daripada smart tadi Trackable atau time frame Kapan harus dicapai? Baik weekly, baik monthly, atau 3 bulan, atau setahun Semuanya harus dimonitor dan dievaluasi dari waktu ke waktu Terima kasih telah menonton!